dan mungkin dukanya tuh tabelakannya saya bawa orang tua bawa ayah saya tabelakan, ayah meninggal ya Allah, gerak-gerak ya itu jadi ya mungkin celahkan pas dipegang saya motor cuma saya lagi di pinggir itu kan belokan tekor yang bawa motor jadi saya posisi di jalur apa, jalur saya terus? nah udah akhirnya dong setelah selama berapa tahun saya undang malu pak ini tamu yang saya tunggu-tunggu ratusan tahun saya menurut segitu pak jadi saya tuh bikin podcast tuh karena punya bapak aja tamu saya namanya dadat namanya lemkapnya dadat suparda sudah bangun ya iya pak orang garut orang garut gimana tiba-tiba kau punya kesadaran untuk datang ke podcast saya ini gimana ini? alhamdulillah pak kebetulan baru ada waktu pak berarti kan sibuk banget kan? iya pak karena kesibukan sabtu minggu itu luar biasa pak karena yang namanya jadi WFH kalau WFH itu ya cuci piring cuci baju bantu istri lah pak saya iya dok saya udah selesai nyapu pagi ini sudah mandi jangan digaasin hanya kemokal status saya itu kan status beneran udah seperti itu pak sebelum jadi oke nama saya nama tamu saya namanya dadat ini adalah sahabat saya iya dong kalau ada apa-apa kan nanyanya kedadan kalau apa-apa kan nanyanya kedadan yang tau ya pak jadi ini kalau di video ini sebelum ini itu ada apa namanya tamu saya impul belum diambil masih di memori belum saya pindah kemarin 30 menit 30 menit cuma ikul sama papa harus 30 menit bisa jadi 2 episode kemarin mudik kemarin mudik di Jumat ke Garut pak deket lah bukannya aslinya bukan Garut saya Garut pak kalau itu Siamis jadi Garmis Pak Iwan sekarang di kantor saya itu pak iya pak alhamdulillah ya diterima tapi emang kalau saya itu kan nyari kan kalau gak cocok saya bener saya itu orangnya selektif selektif gak asal tapi pilih istri aja selektif cukup satu aja ya pak ya cukup satu tapi the best terus pulang ke Garut berapa hari ke Garut 3 hari pak terus berhasil itu ke Ciamis enggak karena Garut aja pak ke Ciamis mungkin bulan depan ya karena anak saya ke pesantren Insya Allah itu juga kalau ada waktu dan yang lainnya anak berapa 3 pak nomor 1 yang 11 2 SMP itu Pondok Pondok Ciamis 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 terus yang kedua yang kedua yang kedua disini pak sama yang terakhir gitu kan di sekolah di Gria Winaya di atas masih SD SD kelas 3 sama kelas 3 SD sama Siti Rama yang nomor 2 nama anak saya selumuran ya yang ketiga yang ketiga baru mau masuk SD saya kan pernah ke bapak ya suatu kelahan rumah saya saya pernah ke bapak rumah bapak itu 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu di Bralesnya baru sekarang gila 3 tahun yang lalu ya iya ya ya udah lama ya 3 tahun yang lalu bisa ya itu ya berarti nanti kalau saya mau bapak kesini lagi saya kesini lagi baru 20 jalan jalan makasih masa saya nanti 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 cuman kita udah cara bertemu ya makanya pindah ke Jakarta iya pak seneng pindah ke Jakarta itu sih duntut bu cinta untuk kerja ya saya dimana aja kalau itu tanggung jawab ya ya heavy pak cuman ya tetap ya ada plus minusnya gitu satu mungkin kalau di kerjaan sih oke cuman yang agak berat di malam pak ya malam dingin pak saya itu saya itu belum junggu sampai usia sekarang saya seluruh buset gue guna RBM ya bapak sih langsung dibawa aja kan ya saya mau bawanya gimana masa tidur di kantor semua tapi ya udah jalani lah ya sempat sempat apa namanya stress stress tapi ya sudah 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 punya apa namanya mengondisikan itu sudah jalan ya kalau disana ya apa namanya itu udah menyesuaikan menyesuaikan jadi routernya gimana PCKA ini pagi PCKA ya saya katanya apa JPP bukan singkatannya itu pagi pergi pulang pagi pulang sore gitu ada singkatannya itu Senin pagi apa gitu pagi cuma sore setelah 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 masih jalan ada singkatan juga sabtu pagi jubat sore tapi gak tau jadi berangkat selalu Senin pagi Senin pagi habis subuh oh itu sama kebetulan sama bulia yang menyimper kamu yang menyimper kamu berarti kamu kesini dong saya nunggu di ojek kan di bawah atau di depan pusat iya iya pokoknya dekat sini bapak ini padahal kesini kan gak apa-apa ya kan saya gak ada kendaraan ya maksud tuh kan saya dianter istri istri itu gak apa belum luas untuk nyebrang oh karena dianter istri oke saya terima walaupun kurang aja ke situ oke oke oh gitu jadi kalau boleh pasti jubat sore jubat sore ya selamat pulih aja pulih aja pulih aja pulih aja pulih aja sama Pak Denny oh Pak Denny si budi di di Gagak denny gak bisa nge-upil kan iya belum bisa kamu doang iya sarapan di bubur di kantor aja sih pak karena kita ngejar laki ya pak karena Jakarta tuh kalau udah lebih dari jam 8 itu kalau bu siapa namanya tapi 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 itu kadang dari Cirebon ya pernah sih bareng kadang bareng juga bawa mobil dari Cirebon lebih jauh kan berani ini biar tau-tau orang-orang tuh kagian tuh yang mudah saya aja kan pernah LDR sebentar aja ya gak itu ya alhamdulillah tuh kan ya hanya untuk 5 hari pak ya jadi cuma berpisah 4 kali ya Senin ketemu Jumat udah pulang ya kayaknya kalau lebih dari seminggu ya penat juga oke terus anak maksiat lah ya anak yang ketiga tuh pernah kesini mau belajar Cirebon itu anak kedua ya ya kedua kan waktu itu saya lagi keluar bulan puasa kemarin loh kok gak ada anak saya tapi dia kayaknya iya di liat podcast ini gak tertarik cuman mungkin ya belum apa belum tau peruntukannya gitu kan kan pak ini gimana nih bapak enak juga kan populi podcast kan tenang-tenang ya enak sebenernya kalau ngobrol itu gimana yang nanyanya gitu ya kalau yang nanya-nanya kurang apa ya kurang aktif ya saya juga di liat oke 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 berarti muntik ke Kadut baru nanti ke Ciamis ya insya Allah si Sandi itu dimana tuh Sandi alhamdulillah di Sandi itu adiknya dia di kandung Pusbangkong ya bukan tau oh iya tinggalnya dimana saat ini kan kemarin ngekos ya sekarang pilih di asrama di asrama mana iya di Pusbangkong oh sama istrinya juga iya dong muli raya dari tempat tempat iya lagi ngecil dulu pak maksudnya tuh apa ngumpulin dulu gitu kemarin biasanya mau pinjam mobil gak tau saya mah boleh-boleh aja iya mau ke sebelah bumi oh ke siapa istrinya istrinya dia anaknya kemar ya anak kemar dia kemar dia kayaknya setiba sama saya suka musik gitu iya pak kan sekarang makabannya kan suka musik jadi ee ya aktif gitu eh dia drummer suka drummer dia tuh gitaris, bassis, vokalis apa 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 saya serais tidur sorry 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 itu pada Sundar iya iya oke terus ee ada bisnis lain gak kamu? enggak kalau bisnis kemarin sih pernah jualan pak cuman karena anak gak gak ada yang bantu ya jualan apa? kayak itu pak kare dog gitu rujak gitu masa? iya pak saya ngontrak di apa namanya itu Grimekar siapa yang ngontrak? saya ngontrak jualan gitu itu itu nyewa kios gitu iya alhamdulillah sih pak ee untuk ya yang pertama gitu ya itu sampai 60 60 piece gitu ya sehari keren dog karena kan plus online juga kan sekarang tuh ada Gojek ya Gojek ya jadi jadi udah terbaktah ada aplikasi online? udah kita tuh yalah jualan kare dog rujak sama taiki wow cuman gak ke handle itunya pak istri karena kan waktu webhap cari pembantu dong eh susah pak ya untuk yang bantu tuh pak ya karena mungkin saya belum lihat keuntungannya gitu ya saya rata-rata sih nanya dulu apa kejinya gitu kan kenapa gak kontak saya waktu itu kita bisa kolaborasi ya ATT ya pak kemarin tuh saya beli resepnya beli resep gitu kan karena udah ada yang ternama itu alhamdulillah sih terus kenapa tuh kontaknya abis? gak ada yang handle gak ada yang handle karena waktu pas jualan tuh kalian lagi pak jadi masih bisa dibantu saya karena saya yang belanja istri kan hanya nyiapin anak-anak gitu kan nah udah beres istri tinggal jualan begitu sudah bagus jadi harus belanja nyiapin anak-anak jualan gitu nah gitu terus kita ke rumah terus di rumah terus di rumah ya karena di rumah aksesnya buntu itu pak jadi hanya online aja berapa itu pak iya gak ada gitu udah lah baik kari aja berapa tapi itu bagus pak pembelajaran iya berapa bulan coba jalan 3 bulan oh ya udah lumayan maksud saya untuk bapak kan itu apa namanya istilahnya hidup di jaman pandemi itu iya berarti bisa bertahan dapat itu lumayan alhamdulillah sih pak pakai jembat apa itu ee pengalaman pak maksudnya iya kan saya sekiranya dari mana awalnya kami itu ini orang ini legend dulu itu apa itu kerja itu dimulai dengan ketemu di pasal iya saya gak percaya coba gimana sih jadi ee jadi saya tahun 97 itu kelas 2 SMT ee dan mungkin dukanya tuh tabelakannya dukanya iya kan saya bawa orang tua bawa ayah terus saya tabelakan ayah meninggal ya Allah gara-gara kamu iya ya itu sorry saya ee jadi ya mungkin celaka pas dipegang saya motor cuma saya lagi di pinggir itu kan belokan tekor yang bawa motor jadi saya posisi di jalur ee apa jalur saya gitu terus nah udah ditabrak ditabrak ke motor yang itu kabur pak tapi alhamdulillah ketemu sama warga dia kan gak tanggung jawab dia dimana itu kejadiannya di garut pak ya dulu ya waktu kecil lah jadi pas 2 SMT depan rumah lah ya jauh jauh dari rumah jauh dari rumah lagi terincun lagi moncengin ayam pas 2 SMT udah saya dari kelas pak SD udah bisa ini pelanggaran juga ini pelancarannya mungkin untuk anak-anak kalau bisa sih boleh ya tapi untuk di jalan raya kalau tetap gak boleh kita disclaimer dulu deh supaya penonton juga educate gitu iya oh gitu oke jadi pelancarannya jadi walaupun udah merasa jago waktu itu oke terus jadi waktu itu pergi berdua ini gak apa-apa cerita gak apa-apa terus cerita berat langsung meninggal di tempat meninggal di tempat pak kok bisa ya ya mungkin karena kan kenceng banget pak saya juga terbental sampai 5 meter pak itu pas sama motor saya motor bebek itu pakai reking pak reking itu Rx King Rx King wajah terus iya saya itu ya sadar saya memang cuman cuman luka patah ini apa tulang tangan dari situ berarti si Sandi masih SD itu Sandi masih kecil lah kita AS itu ada yang bungsu baru umur setahun iya Sandi berarti SD masih SD terus terus wow udah ya singkat cerita nah ekonomi kan juta ya ayah bapak kerja apa di pasar di Bandung Simpang Dago nah itu jadi beliau itu apa loh di Garut kan kita ya apa ibu sama rumah di Garut kan bapak orang Garut jadi pulang sebulan sekali loh jadi kayak nanti sebenernya kamu sebagai orang LGR juga udah punya experience setiaan bapak kan gitu iya iya meninggal aja saya sampai putus sekolah pak karena gak kebiayain akhirnya berangkat ke Bandung berangkat ke Bandung disitu kan saya ngandelin ya lah yang kenal sama orang tua gitu ya nah disitu saya nguli nguli dari jam 2 pagi saya udah bangun jadi ngedari apa dasarin orang yang jualan itu sama saya pak saya sampai 5 punya 5 ya pos 5 tempat gitu kan 5 pos gitu kan jadi jam 2 pagi saya udah sibuk jam 2 akhirnya tuh gak pernah tidur lah malam tuh karena dari jam 11 ya udah ini saya ngangkut ngangkut dulu tuh 25 kilo peti udah kebawa pak tapi sekarang gak tau tenaganya kemana gitu kan itu dimana di Simpanda Simpanda dulu gak pasar ya sampai sekarang juga pasar pagi gak sekarang pasar apa pak masih yang jalan ke pasar dulu tuh sampai mobil tuh hanya satu mobil sekarang udah masih 2 sekarang gak agak mundur terus terus nah disitu kan akhirnya ya mungkin Pasar Supu Pasar Supu kalau di Bandung itu kan Pasar Supu terus kemungkinan ya si orang melihat kerja saya gitu ya karena saya kerja butuh kerja butuh dimana gak kotok ya karena saya kan harus ngebantu ibu untuk mengurusi adik-adik saya pak ya akhirnya disitu saya muli dan ada yang mempercayai untuk pegang usaha itu pelatongan pak saya jualan 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 ketemu jibu kantin kan tapi kamu dulu memang pergi ke Padung nekat aja dengan modal dulu 30 ribu udah saya kerja saya kerja ke Bandung saya akan temuin ya siapa yang kenal karena kan mereka juga karena kenal sama saya saya mungkin ada rasa hibah gitu ya jadi disitu saya dibayar sama makan aja sih gak gak apa-apa gitu terus yang ditemuin siapa orang itu yang di yang di pasar ada sih pak ada ya karena hampir 30% kenal sama orang tua saya oh jadi sebenernya everyone will come oke oke terus kamu punya ide siapa itu ke si Pangdano ya itu sendiri pak karena saya lihat orang tua kan jadi dulu diam di rumah sekarang apa muli muli kebun muli berkebun oke oke singkat cerita kamu ke si Pangdano nah disitu kan ada yang mau percaya untuk jualan tuh nah jualan jualan dan akhirnya punya pelanggan ya si ibu di kantin gitu oh itu pelanggan dia mau saya yang kerja dia minta ke atasan saya yang disini itu sampai ya agak berat juga ibu kantin itu ibu kantin mana ibu tua itu iya si emak ibu itu masih sekarang masih hidup kan ya masih ada oh emak itu iya dan disitu akhirnya saya kerja di kantin tapi walaupun di kantin saya seumurnya tetap masih aktif di pasar ya karena ya karena bakat ya pak nyawanya tua ya bakat kubutu bakat kubutu udah gitu ya saya belajar yang namanya di kantin ya saya apapun pekerjaannya itu harus bisa gitu kan sedikit-sedikit bisa-bisa masak ya sampai saya 10 tahun di kantin 10 tahun di kantin cuma bisa keluar jadi kamu udah saja udah 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 pak serjana serjana butuh ya nanti lagi kita belum salah-salah ya terus terus ya saya 10 tahun dari 10 tahun itu saya bisa kerja kemana aja jadi saya berhenti cuma dengan baik-baik gitu saya mau cari pengalaman kalau disana gak apa kalau di sunama gak ke harti gitu ya pak saya mau balik-baik boleh dengan senang hati gitu kan jadi saya pernah di jualan roti bakat dengan rokok terus di apartemen tapi ngebaik lagi baik-baik gitu maksudnya kebalmu iya maksudnya balik-balik kantin gitu oh gitu iya ujung-ujungnya kamu di kantin kantin nah dari situ eh karena ditawarin di BHGK ya sebagai OB gitu cuman kan dulu tuh Pak Hakim ya pak betul ya yang itu yang legend lah itu oh berarti bapak belum datang ya pak berarti sangkapnya di luar saya pak hahaha kamu sediar saya hahaha udah gitu cuman saya selalu kesiangan jadi keduluan ya jam 2 udah ya OB jam 2 udah bersih-bersih gitu kan jam 2 apa? jam 2 pagi udah bersih-bersih apa? ya kantor hahaha loh kok jam 2 pagi? iya nah Pak Hakim jam 2 udah datang pak jam 2 pagi jadi beliau tuh ya dimana pak? udah meninggal jadi jam 6 tuh santai gitu Pak Hakim tuh bapaknya si Haji Haji bukan oke terus ya akhirnya saya gak sanggup karena kemalaman gitu kan ya mundur lah karena kerjanya gak jelas juga sih pak saya tuh disitu gak jelas atasan saya siapa ya gaji saya siapa gitu kan terus? cuman disuruh kerja doang itu bantuin gitu ya akhirnya saya mundur karena ya saya juga perlu kejelasan gitu pak jelas-jelas ya pasti ya ya gitu ya kerjanya di kantin dengan berinnya waktu gitu akhirnya saya ada yang ngajak di sekretaris untuk jadi OB gitu ya saya jadi OB waktu sekretaris ya sekretariat sekretariat karena tangannya banyak ya jadi OB disitu gimana ya ya saya belajar 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 itu bersih soalnya kamu bersih itu saya pertama punya komputer dari Pak Ht apa gitu? saya kasih komputer kamu? yang waktu di ambil itu pak yang bapak di BHGK ada tuh komputer mau aja kan gitu itu komputer saya ya berarti? kalau saya sampai bisa ngoperasiin komputer itu awal bener kan? dari saya komuternya iya dan komputer saya bawa ke Garut karena saya punya adik adik saya harus belajar juga siapa itu? adiknya Sandi ya sama Sandi gitu sama adik Sandi wah legend dong komputer saya masih ada itu masih ada pak iya bener dong masih ada pak sampai apa tahun berapa itu? hah? tahun berapa itu? bapak baru-baru ke kantor yang di BHGK pak oh saya bisa ngasih kamu komputer ya? gak akan kita kliknya gimana sih kliknya gitu tuh? saya kok bisa klik sama kamu gimana coba? nah gue akan lupa ya gak tau sumpah jadi dulu tuh kan saya pak saya pengen belajar gitu kan oh kamu ngomong ke saya ya? iya kalau ada tuh komputer gak dipakai bawa ke rumah kok kamu ujuk-ujuk berani ngomong sama saya gitu kan? kan gak? gak mudah dong tapi karena saya orang emang orangnya sama ya? ya mungkin ya bapak hambal gitu ya dulu ya mungkin bapak kan sering pesen pesen makan oh kan bapak juga suka iyalah kalau bapak ini ambil ini ya saya gitu terus temen ini malam nih apa ngelambur saya ngelambur kan? ya temennya gitu oh iya 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 pak saya pengen bisa komputer gimana caranya karena untuk kursus ya jangan untuk kursus untuk makan juga kan berarti saya berarti saya cukup bersejarah iya wah sejarah banget lah saya sampe lupa kan kalau saya pernah kasih komputer itu komputer dari kampus sisa dari kampus iya karena kan bapak udah pake laptop tuh ada komputer tuh yang punya saya saya ambil hujan-hujanan kan waktu itu oh gitu? iya ngambilnya dari mana? ya dari ruangan bapak lah terus ke hujan-hujanan? ya waktu itu hujan oke terus 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 saya bungkus gitu terus saya tau rumah bapak tuh saya pernah ngantriin bapak pak dimana? ya rumah disana ya rumah disana motor supra kalau nanti saya gak tau punya siapa supra yang ya kenal potnya saya tau bapak pas datang pake supra itu supra yang waduh jika ada-kada supra yang saya perintah ke polisi kenal potnya itu kan supra yang ik pake kopling terus iya nah disitu saya belajar bisa ngoperasikan komputer cuman belum tau untuk fungsi-fungsinya gitu kan cuman berusaha nya tuh main game karena kalo mau bisa komputer tuh harus main game dulu gitu kan baru tau gitu nah saya belajar terus saya kan masuk kantor eh masuk ya masuk di lingkunganku saya gitu nah disitu saya punya prinsip gini oh ini saya masuk di tempatnya orang ee apa petani anggur gitu ya ibaratnya gitu maksudnya saya gak gak berusaha untuk kacit anggur kamu sadar itu ya sadar pak karena dulu tuh ada yang pernah nanya gini ya kamu gak tertarik ya kerja disini gitu ya saya bukan gak tertarik saya ngaca diri karena ijazah saya semuanya SD pak yang punya ijazah karena SMP kan gak gak lalu dan cuman SD mau ngelamar juga wah udah malu duluan gitu pak jangan kan untuk jadi staff jadi cleaning service itu saya gak berani disitu ya mungkin rejeki saya disitu saya dapat tahun 2016 saya berusaha untuk sekolah lagi nah sekolah ya apa ee mengubahkan kalau takdir itu gak bisa dirubah tapi langsung nasib kita waduh ya takdir gak bisa dirubah nasib bisa dirubah nah itu pak terus ya saya berusaha untuk merubah nasib ya alhamdulillah sampai sekarang saya gini gitu pak bentar kita belum selesai habis itu tiba-tiba ada tawaran jadi UP di depan itu bukan saya iya itu siapa itu? Pak Sari pak kok pak Sari Pak Sari ya dia tuh lagi pesen mungkin saya tuh kalo nganterin pesenan sambil lari-lari gitu kan ya mungkin terlihat ya ini agaknya bagus nih gitu ya saya kan cuma berkesan juga saya diambil disana kan gak mungkin saya ucuk-ucuk bisa ngambil ngasih laptop saya ya terus oke abis itu abis itu abis itu abis itu baru ya berkembangnya berkembangnya abis itu ya disitu sampai sampai sama sekretaris saya untuk Adel Adel tuh apa sudah berkembangnya berkembangnya sehat berkembangnya dan